Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Detik-detik lahirnya Sumpah Pemuda terjadi pada rapat ketiga Kongres Pemuda II. Dirangkum dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil putusan kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27-28 Oktober 1928. Kongres tersebut digelar setelah sebelumnya dilaksanakan Kongres Pemuda I, mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Namun Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Yong Java, Yong Sumateranenbon, Yong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Yong Islametenbon, Yong Selebes, Sekarukun, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di gedung KJB, lapangan Benteng. Dalam rapat tersebut terdapat urayan Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Os Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purno Maumulan dan Sarmidi Mangun Sarkowo, sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, anak harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Indisi Klub Hiskramat yang kini diabadikan sebagai gedung Sumpah Pemuda. Pada rapat ketiga inilah detik-detik diumumkan rumusan hasil Kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Setia. Sebelum Kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya, karya Wagiru Dolof Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh para peserta Kongres. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Sumpah Pemuda adalah Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito adalah tokoh pemuda tahun 1928 yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia ke-2 dan menghasilkan Sumpah Pemuda dengan moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Lahir di Tuban 22 Februari 1905, bapaknya bernama Kromo Sarjono adalah seorang penghulu dan mantri juru tulis desa di kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Sugondo masih kecil, ibu dasu gondoh sakit-sakitan dan menegal dunia. Kemudian bapak Kromo Sarjono kawin lagi dan pindah ke Brebes, Jawa Tengah, menjabat sebagai lurah di sana. Selanjutnya, Sugondo dan adiknya Sunarjati diangkat anak oleh pamannya yang bernama bapak Hadi Suwoyo, seorang kolektor di wilayah Blura dan tidak punya anak. Dan juga mengangkat Sudarjati dari anaknya saudara sepupu keluarga Nyonya Broto Ami Joyo, serta Sumiyati dari anak saudara sepupu keluarga S. Sukaji. Sehingga bapak Hadi Suwoyo mempunyai empat anak angkat yang saling ikatan saudara sepupu. Pamannya ini yang menyekolahkan Sugondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia termasuk adik-adiknya. Peranan bapak Hadi Suwoyo sangat besar dalam membimbing Sugondo sejak dari HIS di Tuban. Menitipkan mondok di Cokro Aminoto Surabaya, menitipkan mondok di Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta, dan hingga mengarahkan masuk ke RH Batavia. Sugondo mengenyam pendidikan HIS atau sekolah dasar tujuh tahun pada tahun 1911 sampai 1918 di kota Tuban. Tahun 1919 setelah lulus HIS pindah ke Surabaya untuk meneruskan ke Mulu sekolah lanjutan pertama tiga tahun pada tahun 1919 sampai 1922 di Surabaya. Oleh pamannya, ia dititipkan mondok di rumah HOS Cokro Aminoto bersama Soekarno. Kemudian setelah lulus Mulu tahun 1922 melanjutkan sekolah ke AMS Updeling atau sekolah menengah atas bagian B paspal tiga tahun di Yogyakarta tahun 1922 sampai 1925. Dan oleh pamannya, melalui HOS Cokro Aminoto dititipkan mondok di rumah Ki Hajar Dewantara di Lempuyangan Stasiun Wig 28 Yogyakarta, dulu Jalan Tanjung sekarang Jalan Gajah Mada, yaitu sebelah barat Puro Papu Alam. Setelah lulus AMS tahun 1925 melanjutkan kuliah atas biaya pamannya dan biaya siswa di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, didirikan tahun 1924. Cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekarang. Ia mondok di rumah pegawai pos bersama beberapa pegawai pos pasar baru lainnya di Gang Ritzman belakang Ritzwitz, Sekarang Jalan Juwanda belakang Hotel Amaris di Stasiun Juwanda. Sehingga ia bisa membaca majalah Indonesia Merdeka, Aswan Muhammad Hatta, terbitan perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang dilarang masuk ke Indonesia. Selama mahasiswa, hidup sulit hanya punya satu baju yang harus dicuci dulu kalau mau kuliah. Kuliah di RHS hanya mencapai lulus tingkat kandidat 1 atau C1 setelah Propadeus. Karena biaya siswanya dicaput akibat kegiatan politiknya dan juga pamannya meninggal dunia, sekarang setingkat dengan ijazah D2. Pada waktu semua orang ikut dalam organisasi pemuda, Sugodo masuk dalam PPI, Persatuan Pemuda Indonesia, dan tidak masuk dalam Yongejava. Pada tahun 1926 saat Kongres Pemuda I, Sugodo ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tahun 1928 ketika akan ada Kongres Pemuda II, Sugodo terpilih menjadi ketua atas persetujuan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua PPI di negeri Belanda dan Insinyur Soekarno di Bandung. Mengapa Sugodo terpilih menjadi ketua Kongres? Karena ia adalah anggota PPI, Persatuan Pemuda Indonesia, wadah pemuda independen pada waktu itu dan bukan berdasarkan kesukuan.